. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kembali mendapat perhatian dari polisi setelah Polda Jabar melalui ditreskrimsus membentuk tim baru menyelidiki kasus Subang tersebut, polisi kembali memeriksa para saksi terbunuhnya Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu alias Amal terjadi pada 18 Agustus 2021. Pemeriksaan saksi ini hanya merefres ulang pemeriksaan sebelum-sebelumnya saat kasus pembunuhan tersebut terjadi dua tahun silam, ujar pengacara Rohman Hidayat, Rabu, 2 Agustus 2023, petang. Rohman adalah pengacara dari Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, istri kedua Yosep suami Tuti Suhartini, mayat Tuti dan Amal ditemukan dalam keadaan sangat mengenaskan diduga dipukuli dengan benda tumpul. Jasad keduanya ditemukan di dalam mobil Toyota Alphard di halaman rumah korban di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Sebanyak 14 saksi kunci dari keluarga terdekat korban menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jalan Cagak, terkait kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dua saksi yang diperiksa adalah Abi Aulia dan Arigi Reksa Pratama, yang tak lain anak tiri Yosep, suami korban Tuti Suhartini. Keduanya menjalani pemeriksaan pukul 09.00.17.30 WIB. Rabu, 2 Agustus 2023, kedua anak kandung mimin tersebut, seusai menjalani pemeriksaan di Mapolsek Jalan Cagak memberikan keterangan kepada awak media melalui pengacaranya Rohman Hidayat. Rohman Hidayat menjelaskan, Bahwa pemeriksaan saksi kali ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan pemeriksaan dua tahun silam saat kasus pembunuhan sadis tersebut terjadi, menurutnya, dalam pemeriksaan saksi tersebut, penyidik tak mengajukan pertanyaan baru tapi pertanyaan yang sama seperti pemeriksaan terdahulu, Rohman berharap dengan kembali bergeraknya polisi memeriksa sejumlah saksi. Diharapkan kasus ini bisa terang benderang terbuka, Rohman juga mengakui, polisi kesulitan mengungkap kasus pembunuhan sadis ibu dan anak. Tersebut disebabkan oleh kondisi TKP yang sudah rusak. Ia berharap, seiring dengan berjalannya waktu dan tim baru yang dibentuk polda jabar untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak ini bisa segera terungkap, seperti diketahui pada 18 Agustus 2021 terjadi kasus pembunuhan sadis yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya Amela Mustika Ratu. Kedua mayat ditemukan di dalam mobil Toyota Alfar di halaman rumah korban di kampung Ciseuti, desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, namun hingga menjelang dua tahun kasus pembunuhan. Sadis tersebut masih belum terungkap. Sejak tragedi pembunuhan tersebut terjadi dua tahun silam, 124 saksi sudah diperiksa namun polisi belum berhasil menetapkan tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Memasuki babak baru dengan kembali meminta keterangan dari pihak keluarga secara langsung ke beberapa rumah keluarga korban, bahkan hari Rabu, 2 Agustus 2023, ini sejumlah saksi mulai kembali diperiksa oleh penyidik polda jabar di Mapolsek Jalan Cagak, menurut keterangan dari kakak Tuti, Lilis, dan suaminya, Muhtar. Pihak penyidik polda jabar membentuk tim baru untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis itu, Lilis mengatakan, dia didatangi oleh penyidik dari polda jabar di rumahnya dan menanyakan. Beberapa hal terkait kasus pembunuhan adiknya. Lilis merupakan kakak Tuti, Lilis mengatakan, penyidik polda jabar juga mendatangi pihak keluarga lainnya. Bahkan tetangga di sekitar TKP juga dimintai keterangan. Lilis mengatakan, dia sebenarnya sudah lelah menanti kasus ini bisa terungkap, hingga menjelang dua tahun kasus itu berlalu, polisi telah memeriksa 124 saksi. Terima kasih telah menonton! Sejumlah saksi untuk melangkap kasus pembunuhan yang sudah berlangsung hampir dua tahun. Baik demikian laporan sementara dari 5 proyek Jalan Cajak terkait babak baru pemeriksaan saksi-saksi dari kalangan keluarga korban pembunuhan di Jalan Cajak yang berlangsung 18 Agustus, dua tahun silam tersebut. Nah, yang lebih dilaporkan untuk Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!